Allah SWT mensyariatkan untuk para hambanya apa-apa yang akan membawa kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan ada pada syariat Allah. Di antara yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya adalah ucapan salam yang berbunyi Assalamualaikum Artinya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Ini adalah ucapan penghormatan atau tahiyyah yang Allah SWT syariatkan bagi seluruh hambanya semenjak diciptakannya ayah kita Adam AS dan berlaku untuk segenap keturunannya. Ucapan salam dengan redaksi tersebut tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat lain seperti selamat pagi, marhaban dan sebagainya. Karena ini adalah syariat Allah bagi para hambanya. Abu Hurairah RA meriwayatkan Nabi SAW bersabda Ketika Allah menciptakan Adam AS, Allah berfirman Pergilah engkau. Lalu, ucapkanlah salam kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk itu. Kemudian, dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu. Maka, itu adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu. Adam pun mengucapkan, Assalamualaikum. Semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian. Maka, para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Mereka menambahkan, Warahmatullahi wabarakatuh. Hadith Riwayat Bukhari Marilah kita budayakan ucapan salam di antara kita dan kita sebarluaskan salam kepada orang-orang Muslim yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Dengan meratanya ucapan salam, maka akan merata pula kasih sayang dan saling mencintai di antara kaum Muslimi. Terima kasih telah menonton!